Halo guys, ketemu lagi sama aku, Hilman, di game Thor of Neverland. Hari ini aku akan menjelaskan tentang Steamboat Shipment, atau PIR. Steamboat Shipment adalah salah satu fitur quest yang ada di game ini. Dalam quest Steamboat Shipment ini, kita diminta untuk memenuhi permintaan dari NPC Huka. Item yang diminta adalah seputar menu masakan, guys, seperti makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang diminta, kemudian akan diangkut dan dikirim ke pelabuhan tujuan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara mengerjakan quest ini. Pertama, kita bisa mengunjungi secara langsung NPC Huka, atau cukup pencet tombol delivery yang ada di bagian atas, guys. Lalu kita akan bisa melihat item apa saja yang dibutuhkan dalam misi tersebut. Selanjutnya, kita coba klik gambar foto ini ya. Di sini ada 30 habuan yang ditujut, di antaranya Lobos Island, Calvarport, dan Lumière Harbour. Perlu kita ketahui bahwa ketiga pelabuhan tersebut memiliki hadiah yang berbeda. Coba kita lihat di sini ya. Di sini untuk Calvarport ada tujuan hadiah yang mungkin kita dapatkan. Di antaranya, Reinforce Board, Bark, Metal Plate, Silk, Calcut Wood, Wicker, dan Petal. Di Lumière Harbour, kita bisa dapat fire brick, gun, metal brick, sponge, fixing nails, paint, dan leader. Sedangkan untuk Lobos Island hadiahnya cukup banyak ya. Ada screw, ada steampunk frame, rivets, chain, valve, alloy plate, alloy brick, dan poly. Karena jeda waktunya yang sangat lama, kurang lebih sekitar 4 jam, aku sarankan teman-teman memilih dengan teliti pelabuhan mana yang tidak dituju. Dan karena kita tidak bisa mengubah arah tujuan kapalnya, maka satu-satunya cara adalah dengan merefresh Steamboat Seaman ini dengan membayar sebanyak 10 per. Tips dari aku untuk quest pada kali ini adalah teman-teman prioritaskan item-item yang mungkin berguna untuk membangun laboratorium dan juga force ya. Di sini kita bisa melihat bahwasannya ada item seperti fire brick, ada screw, dan juga Reinforce Board. Ketiga item ini adalah item yang sangat langka dan sangat sulit untuk ditapatkan. Jadi, aku sarankan teman-teman memprioritaskan pengiriman teman-teman untuk mendapatkan ketiga item utama ini. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe apabila teman-teman merasa video ini sangat berguna. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.